disini tuh kalian bebas mau ngambil apapun karena serba murah banget mulai dari sapi khusus, kayak gini ada rempel loati, ini lalu ada dadar jagung, telur terus ini ada telur puyuh, ini telur puyuh juga, ini dan juga ada ricarica mentok, serta sambelan kayak gini men ini nih, sambelnya buka di ember, kalian lihat wih, berat banget gini men, sambel, ya nah temen-temen, balik lagi nih kita di channel keindahan Koko Boncit hari ini nih spesial banget di hujan-hujan yang dingin seperti ini aku tuh lagi mau makan di tempat makan yang pilihannya itu banyak banget tapi heranya, dalam 1 bulan, dia tuh cuma buka 12 hari aja bentar bang, 1 bulan berapa hari? 30 1 bulan 30 hari atau 31 hari? iya, kalau dia buka 12 hari berarti sombong banget ya apa karena rame kita nggak tahu tapi kalian lihat, dari tadi tuh nggak berhenti-berhenti orang beli makanannya, disitu tuh orang duduk-duduk kelesean, tuh nah, orang-orang duduk kelesean di sana di pucuk dan uniknya, disini tuh kalian ngambil-ngambil sendiri gitu men harganya murah ya Pak Sidan? iyalah sambelnya itu menantang banget daripada kelamaan, dan oh iya posisinya ini tuh di depan Palapa, area Surabaya Perbatasan ya? iya, tuh di sana tuh jepet-jepet Tropodo gitu ya bro? iya, jepet Tropodo gitu daripada kelamaan, kita langsung gas ke sana yuk ini men, sekarang kita udah sama salah satu karyawan sebuah sambel apa nih Mbak namanya? sebuah sambel Richa Richa Pak Narsong sebuah sambel Richa Richa Pak Narsong oh iya Mbak? iya lupa, kalau malem Mbak iya, malem Mbak, kalau boleh tau nih sego sambel Richa Richa Pak Narsong ini ada berapa macam lauk yang bisa diambil di sini? banyak lah banyak ya? iya, banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 20? ada ada ya? 20, ada 20 macam lebihan plus-plus men kalian bisa ambil di sini harganya berapaan Mbak? yang paling murah itu sambelan telur, Rp13.000 Rp13.000, yang paling mahal apa? Richa 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 Mentok ya? iya terus? Ikan Pe Ikan Pe Ikan Pe juga mahal ya? mahalnya itu berapa sih? 100.000? Rp20.000 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 aja iya bisa menikmati di sini oh iya, aku dengernya nih maaf, mau tanya ya iya katanya itu dalam sebulan buka 11 hari itu salah apa bener? bukanya itu 12 hari gantian oh bukanya itu 12 hari ganti iya berarti bukan dalam 1 bulan kan ada 30 hari bukanya cuma 12 kali bukan? bukan buka full iya cuma beda beda orang beda orang beda orang mana terus aku mikir wih gila ini tempat makan sombong banget di sebulan cuma buka 12 hari iya kayak gitu sih Mbak iya beda ya 1 tempat dibuat 2 orang 1 tempat dibuat 2 orang makanya nanti dibagi rata ya iya terus kalau boleh tahu nih Mbak jam buka tutup jam berapa? bukanya itu jam 5.30.30 setengah 6 sore sampai habis? sampai 3 pagi 3 pagi? oh sampai jam 3 pagi paling cepat jam berapa tutup? paling cepat tutup jam 11 jam 11 malam paling cepat paling lama jam 3 pagi di jalan apa nih Mbak? ke Pantokopalapa itu ya? ke Pantokopalapa ini ke Pantokopalapa nanti kalian cek di sini pokoknya di kota Surabaya masih ada perbatasan ya perbatasan yaudah makasih Mbak iya si Dorjo Surabaya lah iya duduk malang tuh bu? bukan malang yaudah Mbak makasih ya iya aku pesanin yang menarik-menarik Mbak nanti aku sekalian review dan semoga nanti semua followers atau subscriber Kuku Pucit datang ke sini semua amin makasih ya Mbak makasih kalian tungguin aja guys karena aku akan bar-bar-bar-bar bercanda gak mungkin aku bisa sambal segini dimulai dari angka 3 2 besar nah ini guys yang aku pesan di sego sambal yang pertama kita unboxing dulu ya Dan oke ini apa-apa Dan? itu mentok ricah-ricah ini ada ricah-ricah mentok ada dadar jagung ini kalian lihat ada sati rempelo dan sati usus lalu ada telurnya juga aku sengaja pesan telur sih karena kayaknya enak ada sambal ada sambal pencit juga dan ada serundeng kita cobain ricah-ricah mentoknya langsung aja apa Dan? makan ya temen-temen kita coba ini kok bebek apa ayam ya gue? ini bebek kok cek tua beli? tadi aku sama tanya emas yang tebel itu dada atau pahal? tetep emasnya rekomendasi ini yang pahal makanya aku ambil yang pahal kita coba ricah-ricah mentok pakai sambal langsung aja makan ya temen-temen ini kalian mau tau nggak? ini tuh sambalnya pedis banget tapi enak ada sambil pencit juga ini tuh lokasinya di jalan wadung asri ternyata di depan toko palapa ada ngemperan gitu kalian bisa nemuin kok tenda hijau buk sini bebek nasinya tuh kena kayak bubuk kuning bebek mentoknya itu cukup enak ini tuh sambalnya aku langsung aduk rata aja ke nasi putih kalau udah diaduk-aduk rata gini kita masuk set siapa dan it's Barbar Time it's Barbar Time makan-makanan harga miring di pinggir jalan dengan aneka sama cempilan kita coba dadar jagungnya dulu abis itu kita langsung coba yang pedes-pedes dan jagungnya enak banget ini kita coba yang pedes-pedes ya langsung aja kita sikat makan ya teman-teman enak banget ada rem pelati ini pakai telur ko, emang makan segitu banyak gak kenyang tau ko sebenarnya kenyang sih dan gak mungkin ini aku habisin semua karena ini agak-agak serem full kolesterol gak mungkin gak habis itu juga di belakang saya Lin nah itu juga lagi makan ya kan enak gak Lin enak dan ini lagi dicoba banget ada sati khususnya juga ko, ko, ko coba sambil pencetnya ko tunggu tunggu kenapa ya ko baru nemun sekarang nge soalnya jauh ya jauh lumayan deket lah kita kan di area timur deket banget cuma kita gak sadar aja dan baru sadar setelah aku lihat konten seseorang di tiktok katanya itu pedangang yang sombong buka 12 atau 12 hari dalam sebulan gila ini suapan berikutnya sesuai request kameramen kita cobain sambil pencetnya di atas telur tapi dikit aja ya telur dan sambil pencet asom men aku kurang suka sambil pencet deh dulu tapi basic sambilnya dia yang sambil tomat itu enak tomat dan terasi udah mau habis nih tadi katanya gak habis ya gue padahal ya gila ini ini beneran dari semua yang aku makan jujur aku berani kasih nilai 9,5% enak memperan the best nih jalan ini gimana kalo aku makan dulu aja deh kita ketemu nanti lagi ya karena ini udah habis juga jadi kalian jangan jari mana-mana aku juga beresan mau minum dan ceritakan tungguin oke ini kok 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 kita mau jingeli dah kita mau jingeli dah ini akhirnya ini gak gak mau jingeli akhirnya sudah tentunya ini guys thank you udah nonton video kali ini dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol notifikasinya untuk update sejak tahun berikutnya dan jangan lupa tonton video sebelumnya kalian jangan lupa untuk juga follow instagram kokobujit youtube kokobujit dan tiktok kokobujit kalau ada rekomendasi di kota manapun mulai dari Surabaya Malang Batu Gersik Sidoarjo Blitarnia Winganjo Probolinggo Jember Banyuwangi atau mungkin Jakarta atau dimanapun terserah komen aja di bawah sini atau mungkin kalian punya salah satu rekomendasi hidden gem di Surabaya boleh langsung di komen dan satu lagi selalu stay healthy karena kita gak tau kedepannya akan seperti apa seperti antara PPKM atau gitu lah PPKM kira-kira PPKM gak ya dan? hmmm antara iya dan tidak sih ku kalau menurut kalian PPKM gak ya guys nanti kena prank ya hahaha udahlah ketemu di video berikutnya lagi kita ketemu di hari Rebu depan ya tadaaaah sub indo by broth3rmax OUTRO sub indo by broth3rmax